Halo para penggit ketiga nah hari ini Kacideni mau melakukan perjalanan ke Jakarta nah sekarang Kacideni ada di kota Lahat atau Kabupaten Lahat yang ada di Sumatera Selatan jadi perjalanannya akan kita tempuh dari Lahat itu melalui Prabu Muli jadi Kacideni setelah dulu di Prabu Muli dari Prabu Muli ke Palembang di Lahat ke Prabu Muli itu kisaran 3 jam lalu dari Prabu Muli ke Palembang itu kisaran 2 jam oke nah karena di Prabu Muli masih ada PSBB di Palembang masih ada PSBB nah nanti Kacideni coba rekam perjalanan Kacideni dari Lahat Prabu Muli Palembang lalu ke Jakarta oke ikuti perjalanan Kacideni hari ini video ini dipersembahkan oleh MediaTama Academy training K3 langsung kerja nah satu hari sebelumnya Kacideni sudah melakukan rapi tes jadi katanya melakukan rapi tes untuk pengurusan SIKM jadi Kacideni sudah scan ya hasilnya ini ya teman-teman hehehe lalu Kacideni coba upload ke aplikasi Jakevo nah ini untuk pengurusan SIKM nah cuma di Jakevo ini lagi bermasalah nih teman-teman berkali-kali kita submit enggak berhasil nah apa aja yang di submit tadi hasil dari rapi tes yang ini ya ya ada rapi tesnya terus ada surat keterangan dari wilayah asal ya lengkap dengan kartu keluarga ada KTP lalu ada surat pernyataan sehat ya ada surat keterangan bekerja banyak banget nih teman-teman ya lalu ada surat keterangan jaminan atau surat keterangan bekerja dari perusahaan ya nanti juga ada surat jaminan di siapa keluarga yang ada di Jakarta oke ini banyak harus kita bawa nanti pemeriksaan siapa tahu nanti kita diperiksa di Bandara Palembang atau Bandara Jakarta nah teman-teman semua para penggiat K3 KCD ini akan melakukan perjalanan ke Jakarta oke galik lagi karena kereta apinya enggak ada jadi kita naik mobil meskidak PSBB jadi kereta api tidak ada Halo para penggiat K3 Nah KCD ini sekarang ada di Prabu Muli Kita mampir dulu disini Sebelum kita lanjutkan Di Palembang atau ke Palembang Oke Diambil Direbut HP nya Oke nanti kita lanjutkan lagi Menuju ke Palembang Kita lihat nanti hasilnya seperti apa Untuk ke bandaranya Nah ini dia Ini namanya adek Layan Ini keluarga KCD ini Ini ibu Ini baby Ryan Nah ini nomor 3 Eh nomor 4 Nah tadi malam KCD ini sudah sampai ke Palembang Nah ini paginya Nah hari ini hari Kamis Paginya KCD ini mau ke bandara Tapi sudah ke bandara Ini makan dulu nih Di PPKD Lihat nih Ada Tekwan PPK Cilnya Ada Lati Oke teman-teman semua Kalau ke Palembang Jangan lupa PPKD ya PPKD bandara yang boleh dekat Oke nanti kita akan dikan Di bandaranya Apa saja yang diperiksa Pada saat Mau ke Jakarta Selamat datang Oke para pengganti K3 Nah KCD ini Sekarang Mau ke Jakarta Sekarang sudah ada di bandara Kita coba lihat Apa saja yang diperiksa Pada saat Mau ke bandara Sesuai gak dengan Yang diinformasikan Melalui Youtube Yang Sudah KCD ini baca Atau Sudah KCD ini Lihat di Media-media Sosial lainnya Oke kita coba ya Masuk ya Disini Pemeriksaan awalnya Di tiket Sama Di Pemeriksaan suhu Oke kita lanjutin Disini lagi Oke teman-teman Praktisi K3 Ketika kita sudah sampai Di bandara Sultan Mahmud Badan Uli 2 Yang harus kita lakukan adalah Kita akan diperiksa Rapid test dulu Ya kalau teman-teman Belum melakukan rapid test Tapi kalau sudah Langsung ke bagian disana Nah disana Kita tinggal Untuk ambil Tempel saja Ya Kita lagi menunggu disini Sambil menunggu Antrian kita Mendownload Aplikasi E-Hack ya teman-teman Nah itu wajib E-Hack Dan sekarang juga Korsinya Sudah dibataskan Pembatasan Korsi Ya teman-teman Lihat Oke teman-teman semua Kita akan Coba masuk lagi Kedalam apa saja Yang diperiksa ya Oke teman-teman semua Ini kondisi bandara Disana tadi Tempat Pemeriksaan Tadi saya sudah Check-in disini Nah pada saat Check-in tadi Jadi ini check-innya Harus ada Pertama tadi Hasil rapid test Nanti dari pihak Paskapainya akan Memfoto copy Ya Terus mencatat Mencatat dari Penerbangan kita Ya Nah setelah itu Kita wajib Mendownload aplikasi E-hack Ini teman-teman Nah disini ya Ada aplikasi E-hack Ini harus Di download Habis di download Diisi semua Step by stepnya Jadi teman-teman Wajib ini ya Nah Lalu Dapetin Ini Barcode nya Nah sebenarnya teman-teman Juga bisa Download ini Di tempat tujuan Tapi nanti akan Rame dan antri Karena pas nyampe Harus di scan itu Barcode nya Jadi mending Di sini aja Ini ya teman-teman Pendara Setan nomor Pasar Dindo Sepi sih Jadi di Garuda Satu hari Hanya satu kali Penerbangan Dan itu berbeda-beda Untuk penerbangannya Oke Bagi teman-teman Yang mau ke Jakarta Pastiin Semua administrasinya Lengkap dulu Baru beli tiket Pesawatnya Oke Teman-teman semua HCD ini Sudah Masuk ke Area waiting room Tadi diperiksa Di sini Tidak Bertanya Sampai detail Tapi memang Yang ditanya Apakah Hasil rapid test kita Sudah di stempel Atau sudah diperiksa Atau belum Jadi di sini Pemeriksaannya Seperti biasa KTP Tiket Dan apa yang kita bawa Bukan di scan Di X-ray Jadi untuk SIKM-nya Saya tidak tahu Nanti diperiksanya Dimana Hasil ini Naiknya Garuda Jam 11 Jadi Sudah sampai Di sini Jam 9.30 Karena administrasinya Terumayan banyak Oke Nah Ini adalah Proses pemeriksaan Di Bandara Sultan Mamut Bandar Udin 2 Nanti kita lanjutin lagi Sampai di Bandara Jakartanya Seperti apa Oke teman-teman Kita tadi sudah bersentuhan Banyak Kita cuci tangan Lalu Nanti handphonenya Kita Pakai Alkohol Oke Nah Kalau di toilet Ini yang paling Penting Jangan pakai pengering Karena pengering Kurang Hygiene Oke Selanjutnya Di area Waiting room Kan ada tempat Makan nih Biasanya kacit ini Makannya di sini nih Tapi karena Ada pandemi Seperti ini Jadi Launchnya Ditutup Digantinya ini Yang box Jadi kalau teman-teman Kalau naik Garuda Jangan berharap Dapat makan Di launch ya Makanlah di rumah Kenapa Karena launchnya tutup Tapi untuk teman-teman Yang Punya Platinum Kelas Atau Kartu platinum Ini sini ya Ya Mending makan di rumah Lah Semain lah Oke Nanti Dilanjutin lagi Jadi kalau teman-teman Mau makan Jangan di bandara Oke Teman-teman Kacide ini Sudah ada Di waiting room Ya Jadi kita sudah melalui Pemeriksaan Dari awal Pintu depan Yaitu Diperiksa tadi Suhu Tiket KTP Kalau biasa Kita melalui X-ray X-ray pertama Ketika masuk Kita ditanya Apakah sudah Rapid test Atau belum Kalau belum Langsung rapid test Di tempat Kalau nanti Akan keluar Hasil rapid test Tapi kalau Sudah Langsung minta Stempel Ada stempel Di sebelahnya Ya Tadi saya sudah Kasih lihat ya Teman-teman ya Tadi ya Videonya Setelah itu kita check in Seperti biasa Check in Ada KTP Kita check in Karena KCD ini adalah Member Garuda Gpf Platinum Sudah check in Sebelumnya Tunjukin itu aja Dapat nomor korsi Lalu Ditanya lagi Apakah hasil Rapid testnya Sudah Distempel Gitu ya Sudah disahkan Setelah itu Dari pihak Maskapainya Akan membutuh copy Hasil rapid test Tersebut Setelah itu Kita ditanya lagi Apa sudah Install Aplikasi E-Hack Nah Jadi teman-teman Kalau mau install Install dari rumah aja Ya Atau dari bandara Boleh gak apa-apa Isi semua profilnya Nanti akan banyak sekali Pertanyaan disana Seperti yang kasih Denny Sudah kasih tadi Fotonya Isi semua disana Nah Masuk pemeriksaan kedua Seperti biasa Ditanya lagi Apakah Rapid testnya Sudah Distempel Sudah Nah itu gak diperiksa Tapi nanti diperiksa Tiket Sama KTP Lalu diperiksa Seperti biasa X-ray Oke Kasihkan berikutnya Berikutnya nanti KCD ini akan informasikan juga Ketika sampai Di bandara Jakarta Apakah Yang diperiksa sama Atau ada tambahan lagi Yang diperiksa Oke teman-teman Pak Pak Faktis K3 KCD ini sudah di pesawat Ya Tapi Dibatasi Jadi yang Porsi tengah ini Tidak boleh diisi Jadi Garuda Membatasi Untuk Penumpangnya Nah teman-teman bisa lihat Yang semua Porsi yang ada di tengah Tidak boleh diisi Jadi diisi hanya Di Tinggal di sini Tinggal di sini Tadinya Tiga-tiga Sekarang jadi Dua-dua Gitu ya teman-teman Gupomasinya sih 70% Dari Total Korsi Dijualnya Oke Ada batik air Jadi penumpangnya Hanya Satu kali semua Teman-teman Jadi kalau teman-teman Dari Palemang ke Jakarta Pastiin Jamnya udah bener Tanggalnya udah bener Karena penumpangnya Hanya satu kali Dalam Satu hari Oke teman-teman Nanti saya Informasikan lagi Setelah saat kita sampai Di Bandara Jakarta Coba saya kosong Atau masih belum terisi Bentar lagi Oke ya Oke teman-teman Semua See you Oke teman-teman Jadi ini udah sampai Di Bandara Jakarta Lari di atas Wah Tauan aja Gelap Oke Kita tetap jaga jarak Oke jadi ya teman-teman Ketika sampai di Bandara Jakarta Harus install aplikasi e-hack Terus isi semua Pohon tersebut Nanti di scan barcode Di sini Jadi Mending install Dan isi formulir e-hacknya Sebelum berangkat deh Daripada ngantri Nanti di sini Di Bandara Oke Itu ya teman-teman ya Yang di periksa Ketika nyampe ke Bandara Adalah aplikasi e-hack Yang sudah terisi Dan ada scan barcode Terima kasih Oke Kita ke Ambil ke Bagasi Sepi banget ya teman-teman Ini kosong loh Ya tuh Ini tidak ada yang sepedaan Iklan-iklan gak ada Masih rame banget Toilet dibatasin Oke teman-teman Barang saya udah dapet APMP Udah keluar Apalagi yang diperiksa ya Nanti kita cek Sama seperti apa Ini teman-teman Ada cek poin 2 Non DKI Atau DKI Kita ambil yang DKI Sebelah sini yang DKI Tapi kok disitu Tutup ya Cek poin yang ketiga CKM dan dokumentasi Oke ya Oke teman-teman Para praktisi K3 Tadi yang terakhir Adalah Pemeriksaan cek poin yang terakhir Kita ditanya Tadi kecil ini ditanya Tujuannya ke Jakarta Atau non Jakarta Jadi ada dua jalur Kiri ke non Jakarta Kanan Jakarta Nah pada saat masuk ke Sebelah kanan Yang bagian Jakarta Kita akan ditanya Ada CKM nya gak Nah di dalam SIKM yang Teman-teman ingat ya Kalau teman-teman KTP nya Di luar Jabodetabek Banyak banget Yang harus disiapkan Ya Banyak banget yang harus disiapkan Teman-teman Silahkan download Di Jakaevo Ya Jakaevo Jakarta .godo.id Atau di Corona .jakarta.godo.id Silahkan cari disana ya Teman-teman ya Ada Saya sebutin ya Ada pemeriksaan hasil rapi tes Terus ada Surat keterangan sehat Ada surat keterangan bekerja Ada jaminan dari perusahaan Ada juga jaminan dari Siapa keluarga yang ada di Jakarta Lalu ada lagi Ah banyak lah Ya Nanti KC Denny akan share Disini ya Nah ini Ini ya Ini banyak ya Oke teman-teman semua Sukses ya Kalau teman-teman semua Masih ada di Palembang Atau di luar DKI Jakarta Ini adalah pengalaman Dari KC Denny Perjalanan menuju Dari Palembang Ke Jakarta Oke see you Teman-teman semua KC Denny ternyata berhasil Ke Jakarta Oke Sekarang sudah ada di Taksi Menuju Rumah KC Denny Yang ada di Taman Arias Bersama abang ini Bang namanya siapa bang Endar bang Bang Endar ya Oke teman-teman semua Suka sih ya Kalau teman-teman semua Masih berusaha Datang ke Jakarta Pastiin yang pasti adalah RapiTest RapiTest itu berlakunya Tiga hari Jadi teman-teman harus hitung ya Tanggal berapa Teman-teman RapiTest Dan tanggal berapa Teman-teman harus beli tiket Tapi kalau Teman-teman mau Pakai PCA Atau swap test Itu juga Baik Tujuh hari Tapi itulah Kekurangannya Kalau RapiTest Teman-teman Pahal Lagi kalau di daerah itu Bisa Satu setengah Mampu dua juta setengah Kalau bayangin Kalau naik Kalau pakai RapiTest Cukup 450 Nah saya Kacideni kemarin Dilahat Itu 490 ribu Sekaligus surat sehat Oke teman-teman ya Wah seneng banget Tadi Deg-degan juga sih Diperiksa Karena apa Karena Kacideni tadi Sebelumnya Sudah masukin Semua Formulir-formulir Yang diminta Di Websitenya SDKI Jakarta Jakkeko itu Yang Corona Jakarta Dan KUID Tapi tidak berhasil Terupload Buter-buter Terus ya Masih tanya SKM nya gimana nih Teman-teman Screenshot saja Kalau ada Teman-teman Bukti Kalau teman-teman Sudah masukin Berkas Ke Websitenya DKI Jakarta Tadi Oke teman-teman semua Terima kasih Semoga teman-teman semua Dapat Terinspirasi Dan dapat Tahu Apa yang harus disiapkan Ketika teman-teman semua Dari Palembang Menuju Ke Jakarta Oke Mangce Bice Itu saja Dari saya Sukses Jangan lupa ya Kalau belum subscribe Subscribe dulu Di Youtube Kacideni Nyalakan loncengnya Dan Teman-teman semua Berikan like Oke See you Salam K3 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa